Nasib nahas dialami wanita asal desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kepupaten Sukoharjo, berinisial WFAS berusia 29 tahun. Hubungan asmaranya dengan sang kekasih bernama AP, berusia 19 tahun asal Magetan, Jawa Timur, berakhir tragis. Pasalnya, AP justru merampok dan melukai WFAS. Uang milik korban sebanyak 2 juta rupiah pun dibawa kabur oleh pelaku. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Agil Tresetiawan yang kini sudah terhobong bersama kami. Silahkan Agil. Ya, baik. Kita kesemaran antara perempuan asal Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berisal WFAS 29 tahun, bersama pacatnya yang masih berusia 19 tahun, sama Magetan, Jawa Timur, berikutnya AP, berakhir-akhir. Baru saja, sang pacar yang dipertahui masih merupakan orang pengangguran dekat, merampok, bahkan melukai pacaran sendiri di rumah korban WFAS di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Kejadian bermula saat pacar yang dikorban, yaitu AP, mendatang ke rumah korban pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari, tahun 2022 lalu. Kedatangan tersangka, kemudian menanyakan apakah korban memiliki miimisan, karena saat itu korban datang dengan alasan dan ngakar. Namun, saat ketakur, korban kembali ke ruang tamu dan kemudian, tiba-tiba meningkat menghancam korban dengan menggunakan senyata tajam, dengan cara menaruh senyata tajam berupa pisau ke leher korban. Korban dan korban itu dibawa tersangka ke rumah bagian belakang, dan sempat melakukan penyerangan atau sosial seperti serang dengan menggunakan senyata tajam itu sebanyak tiga kali. Dan sebelum akhirnya, korban berhasil lepas dari serataan tersangka dengan cara melawan dengan menyukur daku dan menendangkan si pelaku. Korban pun berteriak dan membuat pelaku cukup panik dan pelaku kembali ke dalam rumah korban. Dan mengambil jumlah uang sebesar 2 juta rupiah dari dalam kompet milik sangkang ke korban. Akibat kejadian ini, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, telah mencapai pertolongan, kemudian melakukan ke pihak kepolisian Polres Bukohanjo. Selang satu bulan lebih, korban kejadian dari resmi Polres Bukohanjo berhasil menangkap pelaku yang mana pelaku disangkap di kawasan Kabupaten Ragen. Saat ini telah berlaku pelati amatan di Mampolres Bukohanjo yang mempunyai keperangan pesisahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!